salam dari teknik kawan kita sehat dan sukses selalu untuk kawan-kawan semua dimanapun berada amin terlebih dahulu teknik kawan kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku yang menjalankan di penghujung puasa nantinya atau di bulan Ramadan ini nantinya kita akan merayakan hari kemenangan yaitu hari raya idul fitri yang mana pada saat merayakan idul fitri biasanya kita akan pulang kampung atau istilah umum mudik disini teknik kawan kita akan memberikan tips pada kawan-kawan sebelum melakukan perjalanan pandang dengan kendaraan yang mana disini teknik kawan kita akan memberikan tips memperkecil resiko tidak nyamannya nanti pada saat perjalanan baik itu dalam mengalami kerusakan pada mobil kita nantinya disini teknik kawan kita akan mempersiapkan salah satu mobil kawan kita Pak Mulut yaitu Kijang Toyota Kijang oke kawan mari kita lihat teknik kawan kita akan menunjukkan pada kawan-kawan bagaimana persiapan kecil sebelum kita akan melakukan perjalanan mudik nantinya langkah pertama lakukan pengecekan pada oli mesin kita dapat mengetahui kurang tidaknya oli dari stik pengukur oli yang ada pada mesin disini kita dapat melihat ternyata peluma oli yang ada pada mesin cukup di batas level yang dianjurkan oleh pabrikan setelah melakukan pengecekan pada sistem pelumas yang ada pada mesin lakukan pengecekan pada sistem pengapian yang ada pada mesin diantaranya kabel busi koil serta pelatina yang mana disini Kijang ini masih menggunakan sistem pengapian pelatina lakukan pengecekan pada pelatina apakah pelatina sudah rapat atau masih di batas ambang aman tetapi apabila sudah rapat ada baiknya lakukan penggantian apabila kita memaksakan kondisi pelatina yang sudah tidak tayak atau sudah tipis nantinya proses pembakaran di ruang mesin yang membutuhkan sistem pengapian yang stabil akan mempengaruhi kinerja dari mesin yang nantinya mesin akan tersendat-sendat serta kurangnya tenaga selain melakukan pengecekan pelatina lakukan juga pengecekan pada sistem pengapian lainnya diantaranya kabel busi atau seluruh kabel busi yang menghubungkan ke masing-masing busi serta kabel busi yang menuju ke distributor atau delco serta lakukan pengecekan pada koil untuk mengetahui baik tidaknya sistem pengapian yang ada pada mesin ada baiknya dilakukan pengecekan pada malam hari diusahakan suasana di sekitar mesin gelap dan mesin dihidupkan dan pada saat mesin hidup nantinya apabila ada kebocoran pada sistem pengapian akan terlihat cahaya atau bunga api yang keluar dari kabel busi serta koil apabila adanya kebocoran tersebut ada baiknya diganti dengan yang baru selain berbahaya dapat menimbulkan api yang tersulut dengan adanya kebocoran pada bensin penyebab kebocoran tersebut juga dapat mengakibatkan kondisi mesin atau kinerja daripada mesin tidak stabil kita dapat mengetahui atau kita rasakan mesin tidak stabil atau kurangnya tarikan pada mesin jadi lakukanlah pengecekan di malam hari untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran pada sistem pengapian yang ada pada mesin setelah melakukan pengecekan pelumas atau oleh mesin serta sistem pengapian yang ada pada mesin lakukan pengecekan pada sistem bahan bakar disini kita dapat melihat saringan bensin seperti yang kawan-kawan lihat inilah tampilan saringan bensin yang ada pada mesin penyota kijang apabila menemukan kondisi saringan bensin yang kotor ada baiknya diganti apabila kondisi saringan yang kotor nantinya akan berpengaruh pada saat suplai bahan bakar pada ruang bakar tersendat sehingga menimbulkan pembakaran yang tidak sempurna pada mesin itu dapat diketahui atau dirasakan mesin yang tidak stabil itulah salah satu penyebab dari suplai bahan bakar yang tersendat diakibatkan karena adanya kotoran yang menempel pada saringan bensin selanjutnya melakukan pengecekan pada filter udara yang mana apabila filter udara tersebut kotor sehingga nantinya proses pencampuran bahan bakar serta udara pada proses pembakaran di ruang mesin tidak akan sempurna apabila kotor ada baiknya diganti dengan yang baru setelah melakukan pengecekan pada pelumas sistem pengapian serta suple bahan bakar dan sistem filter udara untuk proses pembakaran dilanjutkan pemeriksaan pada bagian rem lakukan pemeriksaan pada masing-masing jalur pipa yang menghubungkan ke master rem apakah pada pipa-pipa tersebut terdapat ada rembesan minyak rem atau tidak apabila sambungan pipa yang menuju ke master rem terlihat kering itu menandakan bahwasannya kondisi minyak rem pada kendaraan anda dalam kondisi baik selanjutnya lakukan pengecekan pada sistem kemudi yaitu power steering lakukan pemeriksaan pada tabung minyak power steering disini kita dapat melihat kurang tidaknya minyak power steering yang ada di dalam tabung kita dapat melihat dari pengukur yang ada ditutup tabung tersebut ditutup pengukur tabung power steering tersebut terlihat ada level hot dan cool yang mana pada saat posisi dingin level ketinggian pada minyak power steering berada di posisi cool sedangkan pada posisi panas level ketinggian berada di hot apabila di posisi level tersebut kurang ada baiknya ditambahkan minyak power steering selanjutnya melakukan pengecekan pada sistem pendingin mesin salah satunya radiator pada saat mesin dingin kita dapat melihat apakah level air yang ada di dalam radiator dalam kondisi aman atau tercukupi apabila berkurang ada baiknya ditambah tutup radiator juga mempunyai peran penting pada radiator bila mana tutup radiator per yang berada di dalam tutup tersebut sudah tidak berfungsi akan menyebabkan kinerja dari radiator tersebut akan berkurang lakukan pengecekan pada reservoir radiator apakah level pada reservoir tersebut sudah tercukupi untuk mengetahui baik tidaknya sistem pendingin mesin yang ada pada mesin kita ada baiknya lakukan pengecekan pada saat mesin hidup kita dapat memperhatikan pada saat tutup radiator dibuka akan terlihat air yang ada di dalam radiator apabila air tersebut keruh dan bercampur dengan oli serta berbusa ada baiknya dilakukan pengecekan atau servis radiator itu menandakan bahwasannya sistem pendingin mesin bermasalah selanjutnya melakukan pengecekan pada sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan kita untuk lebih mengetahuinya ketahui di mana posisi letak kotak sekring yang mana fungsi daripada kotak sekring ini terdapat berbagai macam sekring sebagai pemutus arus apabila terjadi kosleting atau arus pendek pada kendaraan kita kenali sekring yang ada pada kendaraan kita dan pada saat mengendarai mobil ada baiknya sering memperhatikan kondisi mesin kita melalui jarum indikator yang ada di dashboard mobil situ kita dapat mengetahui kinerja dari mesin kita salah satunya jarum temperatur mesin apabila menemukan jarum pada indikator panas mesin melebihi dari batas maksimum ada baiknya berhenti dan lakukan pemeriksaan itulah sedikit tips dari teknik kawan kita untuk kawan-kawan yang mau merayakan hari raya idul fitri atau mudik di kampung halaman tapi tetap semuanya apapun sebelum melakukan sesuatu atau melakukan perjalanan tersebut ada baiknya kita berdoa semoga diberikan keselamatan sampai ketujuan dan balik kembali ke daerah asal oke oke kawan semoga kawan-kawan semua doa dari teknik kawan kita diberikan kelancaran di perjalanan yang kembali 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 men kembali di perjalanan siah